Boneka Labubu akhirnya dilarang Kenapa dilarang? Hal ini mengacu pada kebiasaan sekelompok anak SD Yang mengucilkan teman sebayanya Karena tidak punya boneka Labubu Panadimakarim, tengok nih Sedih mau ke Panadimakarim kau buatkan Di zaman aku waktu SD, hal seperti ini sebenarnya sering terjadi Di era dulu pada koleksi kertas binder bergambar Dan yang gak punya bakalan rada dicuekin di kelas Ini udah jadi tradisi nenek moyang Sama kayak circle iphone Yang gak punya iphone dianggap penerima BLT Sama juga kayak dulu di era aku circle blackberry Gak punya blackberry langsung tak dianggap anak gaul Masih mending aku bukan anak gaul Daripada kau anak alay Kam seupai ababil cabai-cabean cius miapa Hah keluar kamu sebahasa milenial aku Inilah tradisi nenek moyang di era Fomo Sapiens Ini sebenarnya bukan hal yang paling mengesalkan dari fenomena Labubu ini Ada satu yang bikin kesel Lihat itu orang mengantri beli boneka mahal Inilah bukti ekonomi kita masih baik-baik saja Orang kayak gini belum pernah kesetak buah hormat Anggaplah yang beli cuma 10% Masalahnya masyarakat Indonesia itu populasinya 282 juta jiwa Kalau misalkan 282 juta jiwa mampu beli boneka Labubu Baru komentar ini berlaku Coba cek postingan aku yang kemarin Gaji upah minimum provinsi UMP Indonesia pada tahun 2024 Itu lebih rendah dari beberapa negara di ASEAN Kau lihat sendiri data ini Itu pun gak semua bisa ngerasain gaji 5 jutaan Karena banyak yang aku lihat orang-orang masih ada dapat gaji di bawah 1 juta Belum lagi ada banyak PHK masal Dan ini lebih dari seribu orang Terus apa hubungannya korelasi gaji dengan boneka Labubu ini? Jelas gara-gara tren boneka Labubu ini Langsung kelihatan banget ketimpangan ekonomi masyarakat Ternyata gak semua masyarakat yang mampu beli Yang gak mampu beli kena kucil Kesimpulannya Boneka Labubu dilarang karena ada unsur perundungan Labubunya disini gak salah Yang salah itu orangnya Kenapa bikin sistem kasta? Nah dari tren boneka Labubu ini menunjukkan ketimpangan ekonomi Enggak kok bang buktinya aku Kamu berbicara seperti itu karena kamu orang mampu Ya wajar bisa ngomong gitu Orang kalau di posisi atas gampang ngomong Ceplas-ceplos gak ada rem Mereka menganggap semua orang hidup enak kayak dia Gak mengerti posisi bawah Di pandangan dia tuh tak ada orang miskin Semua orang itu orang kaya Sama kayak dia Itu di pandangan dia Daripada dengerin omongan orang kayak gini Mending aku berat Sekian video edukasi ini Dan semoga ekonomi kita semua menjadi lebih baik lagi